Penyiasat penjabat Gubernur Jawa Barat B.I. Mahmudin menyatakan pihaknya bakal segera memperbaiki Gedung Yayasan Pusat Kepulian atau YPK di Kota Bangun. Yang terlalu teranggung biaya pengobatan tiga korban yang terluka akibat peristiwa tersebut. Ditemui saya rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat, PJ Gubernur Jawa Barat B.I. Mahmudin menyatakan pihaknya sudah berkoordinasi untuk perbaikan Gedung YPK. Tak hanya YPK, tapi juga Gedung Cagar Budaya Lainnya di Jawa Barat. Anggaran untuk renovasi tengah dihitung. Biaya pengobatan korban luka robohnya salah satu ruangan di Gedung YPK tersebut ditanggung pemerintah. Masih digunakan, kami ingin buka beberapa perubahan untuk disesikan oleh Kepulian YPK. Untuk adaran masih dihitung beberapa-berapa. Untuk pengobatan kami tanggung. Untuk pengobatan yang terbang luka itu tiga orang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun mengeluarkan surat edaran agar semua pemerintah, kabupaten, dan kota melakukan cek dan recek semua bangunan Cagar Budaya terutama di sekitar atapnya. Budi Hartati, Bandung TV